Anda kembali menyaksikan Bulat Tidak News, pagi pemirsa petugas Polres Metro Jakarta Utara menangkap seorang bos perusahaan yang melakukan pelecehan seksual terhadap dua orang karyawaltinya. Pelaku mengaku sebagai titisan dewa dan sering membawa senjata tajam yang membuat korbannya ketakutan. Pelaku berinisial JH yang merupakan seorang wakil pimpinan perusahaan swasta di Pademangan Jakarta Utara ini. Akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelecehan seksual. Kedua korban yang masih berusia 20 tahunan yakni DF dan EF merupakan sekretaris pribadinya yang baru bekerja selama 3 hingga 4 bulan. JH mengaku sebagai peramal dan titisan dewa yang bisa membaca hidup seseorang. Dengan alasan ritual perintah dewa itulah pelaku kemudian menggerayangi tubuh korban. Sambil mengeluarkan alat kelaminnya. Korban tidak berani melawat karena pelaku sering terlihat membawa senjata tajam di satu celananya. Tidak tahan lantaran sering dilecehkan kedua korban pun melaporkan bos mereka ke polisi pada pertengahan Februari lalu. EF juga diam-diam merekam perbuatan pecat atasannya itu untuk dijadikan barang bukti. Dia melakukan pelecehan itu di mana mbak? Di kantor pak saat misalkan selesai meeting di ruangan meeting pak. Saat ruangan itu seperti tiap kali ada kesempatan korban pelakunya melakukan ini pak. Jadi pelaku itu melakukan ini terhadap saya, emang tidak ada orang pak. Dia berani-berani. Kepada tersangka, polisi menetapkan pasal pidana 289 tentang tindak pelecehan seksual dengan ancaman hukuman penjara maksimal 9 tahun. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan, INews Pelaporkan.